halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ini kembali di dapur karena apa itu namanya acara rewang-rewangannya sudah habis sekarang tinggal acara kondangan-kondangan saja jadi ini sudah stand by di rumah dan memulai aktivitas seperti biasanya memasak di dapur yang cantik nih sebelum menonton video selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung dan men-support channel dan juga mbak unichannel dan mohon maaf bila apa itu namanya apa channelnya mbak unichannel belum saya isi lagi karena akhir-akhir ini kan masih sibuk banget masih rewang-rewang dan rewang terus tapi ini insya Allah sudah yang terakhir rewang ya mungkin tapi karena belum belum ada lagi apa itu namanya belum ada lagi orang yang nyuruh rewang lagi tapi tidak tahu ke depannya rewang lagi apa untuk hari-hari ini masih stand by di rumah saja dan hari ini saya mau masak-memasak lagi itu lama kan enggak lihat vlog saya masak saya mau masak apa saja kita lihat saya tunjukin menu-menunya oke ini seperti inilah persiapan saya mau masak nih ini namanya ikan laut layang ini sudah besekan jadinya ini tiga lang goreng saja enggak usah di apa itu namanya karena kadang kan ada yang ikan segar kalau ini kan besek saya tadi beli di etek di se apa itu satu besek tiga ribu ya berarti ini tadi tiga besek sembilan ribu dan ini wah ini kasni petai ada petainya ini enggak usah saya buka buka apa itu kulitnya enggak saya buka karena ini juga enak kok ini langsung saja bisa nanti dicampurkan sama sayur tongkolnya ini dan juga ini bumbu bumbu untuk bumbunya ini sudah saya cuci tuh segitu dan tuh nah tuh suami saya baru pulang baru maket eh maket baru ngantar apa itu petai tuh dan ini persiapan masak saya bumbunya cuma segini tuh segitu bumbunya enggak terlalu pedas dan ini ada terongnya juga ini saya mau masak campur apa itu nanti jangan tongkol anu ikan layang nanti mas baru sampai ini baru nganter pesanan petai yang 200 lonyor nanti zaman tuh sudah pulang nih saya mau lanjutin masak saya saya saja dulu oh iya saya mau bikinin kopi dulu suami saya nah ini baru saja selesai menggoreng bumbu saya tadi ini saya mau goreng nih apa namanya ikannya dulu saya mau goreng dulu ini ini disambing goreng ini saya mau mau kupas terong ini kesukaan pebila terong saya mau sayurin terong ini ceritanya sayurnya campur sari ada terong ada petai dan juga ada ikannya tadi namanya sayur terong pondoh seperti ini ini tadi saya juga beli karena suami saya belum jualan lagi satu isi dua ini tadi 3.000 berarti 1.500 masih mahal kalau terong pondoh itu ya enggak ada yang murah enggak sama-sama terong itu apa terong yang warnanya ungu sama terong lolat itu bukan harganya kadang murah kadang mahal kalau terong pondoh itu standar harganya enggak enggak pernah murah enggak tahu kenapa saya potong-potong seperti ini saja tuh dipotong seperti ini itu sama saya goreng dulu kantong kolnya nanti sini sudah selesai motong karena sudah matang menggoreng saya mau goreng dulu selesaikan menggoreng ini bumbunya sudah saya haluskan seperti ini bumbunya dan ini petenya dan ini santannya tuh disitu lagi menggoreng ini lagi saya enggak saya apa itu namanya enggak saya rebus ini cuma di ginikan saja nanti diungkap biar enggak iya rasanya itu kan berbeda kalau direbus sama diungkap saja nanti saya mau tutupnya dulu diungkap dulu sampai nanti sampai empuk nah dan ini hasil ikannya tadi hasilnya segini dan ini petenya ini montrot montrot minyaknya buat goreng tadi itu diungkap dulu sampai mateng sampai empuk kita tunggu dulu sampai empuk dulu ini sudah agak empuk lalu saya masukkan petenya petenya agak digoseng sebentar saja enggak apa-apa campur petai digoseng sebentar saja sama petai lalu dimasukkan bumbu bumbunya kita tunggu sebentar ini sudah saya goseng ini dimasukkan ikannya ikannya ini jadinya sak wajar nanti kita campur ini setelah ini harus dimasukkan bumbunya tar santan sama bumbu wah ini sepertinya hot banget ini masakan saya hari ini karena lama enggak masak di rumah karma acaranya rewang dan dapat atar-atar kita masukkan wah masuk ini gulupin ngulupin pasti mantep banget itu kan hasilnya sak wajan kita aduk dulu biar campur ya campur merata seperti ini seperti inilah hasilnya ini kayaknya kurang kunir ini jadi warnanya agak pucat biasanya kan kuning ini agak pucat warnanya karena kurang kunyit seperti itulah penambahkan masakan saya hari ini ini sekarang suamiku lagi makan makan petai makan apa itu namanya sayur tongkol sama sayur terong jadi lalapnya petai tadi sebenarnya ada petainya saya kurang kurang marah kalau enggak ada yang mentah buat lalap itu karena saya suka banget petai yang mentah buat lalap mantep tadi kan sudah selesai masak sayur langsung tus makan siang ini saya makan duluan karena saya sudah lapar banget ini sudah jam berapa ini sudah tengah hari ini jam 11 jam 12 jam 12 jam jam 1 kurang 10 menit jam 1 ternyata masih baru makan istri saya malah belum makan saya diet makan makan ngonteng yang kuai makan dulu terus lanjut ngonteng lagi nanti ini saya ngonceng petai itu enggak perlu pakai pisau cuma diceklek gini mantep tuh pedes enggak jangan enggak 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 tuh makan suami saya segitu kalau makan tuh sudah tadi sudah apa itu namanya udah gelong gelong ya boleh ngerani sudah dimakan sedikit sedikit apa tadi sudah dimakan separoh yang mau ikut makan monggo punggung masih anget anget seperti inilah tuh segitu walapnya sudah kelihatan separoh itu tadi wah perut sampai mau melahirkan ternyata itu seperti itulah kenikmatan orang desa kalau makan sayurnya itu sederhana tapi rasanya istimewa mantep banget pokoknya petenya ini juga mantep banget seger lah ini saya karena lemes kan dari tadi itu wira-wiri ya pokoknya apa jauh sendiri pokoknya tadi sampai kan mas waktunya potong rambut mas ya kemarin tuh mau potong rambut tapi tukang potong yang enggak ada dua kali kecelek jadinya kalau sampaikan dua kali tiga kali aku tahu nih woh kecelek kali enggak ada orangnya mungkin sampai enggak suruh gondrong gitu rambutnya panjang perbedaannya laki-laki orang perempuan tuh ada bedanya kalau laki-laki tuh kalau rambutnya panjang gampang botak asli itu ya apa ini karena mana ya lembab kalau laki-laki itu kan kulitnya beda jadi gampang terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video-video kami sampai habis dan saya tak lupa juga untuk mendoakan kalian semua semoga selalu diberi kesehatan diberi banyak rezeki di beri panjang umur dan ditambah makin apa ya makin banyak lah rezekinya pokoknya amin ya robal alamin sudah dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye to beneramualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye to beneramualaikum warahmatullahi wabarakatuh